Asian Paragames 2018 memang tengah bersiap mencetak sejarahnya sendiri. Tak hanya ajangnya menjadi viral di media sosial, para atlet yang bertanding pun juga bersiap mengharumkan nama bangsa dan mengulang kesuksesan atlet-atlet di ajang Asian Games 2018. Terbukti memasuki hari kedua, kontingen Indonesia sudah menduduki posisi ke-6 kelas semen sementara perolehan medali dengan koleksi 24 medali, 5 emas, 8 perak, dan 11 perunggung. Asian Paragames 2018 yang digelar di Jakarta memang sukses mencetak sejarah dan menjadi viral di media sosial. Di hari kedua ajang Asian Paragames 2018 kembali menjadi sorotan warganet setelah atlet Miftah Huljana, atlet judo tunanetra asal Aja Indonesia dilarang bertanding lantaran tidak mau melepaskan hijabnya. Gagalnya Miftah Huljana bertanding di ajang Paragames 2018 karena enggan melepaskan hijab hingga menyebabkan didiskualifikasi bukan karena wasitnya tidak toleransi dengan hijab yang dikenakan Miftah Huljana. Melainkan sesuai peraturan wasit Federasi Judo Internasional dan Federasi Olahraga Buta Internasional melarang mengenakan penutup kepala termasuk hijab karena bisa membahayakan para pejudo. Kegagalan judoka Miftah Huljana yang bertanding di ajang Asian Paragames 2018 karena tidak mau melepaskan jilbabnya kini menjadi viral di media sosial. Kalayak luas dan netizen pun buka suara soal hal yang dialami Miftah Huljana. Pasti ada aturan-aturannya kita gak perlu inilah maksudnya hargai peraturannya juga oh aku support banget dong dan apa ya bangga lah istilahnya ya dia punya kecintaan terhadap dan ketaatan kepatuhan terhadap agamanya itu luar biasa. Masalah berhijab itu kan masalah yang sensitif dan itu udah ke diri masing-masing gitu jadi mungkin bisa nextnya ada peraturan yang dibolehkan orang memakai hijab atau kepercayaannya masing-masing. Pokoknya buat Miftah Huljana jangan patah semangat tetap berkarya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kamu bisa ikutan. Adik Miftah Huljana juga sudah punya ya istilahnya kepercayaannya sendiri dan mereka juga menghargai yaudah itu saling menghargai aja. Buat Miftah Huljana gak usah sedih yang pastinya kamu itu sudah membuat kami semua bangga dengan kamu. Keteguhan dan ketetapan hati judoka Miftah Huljana yang rela didiskualifikasi dari pertandingan Asian Paragames 2018 daripada harus melepas hijabnya memang sangat mengunggah rasa simpati umat muslim. Selain Miftah Huljana, petarung profesional MMA asal Rusia Kabib Abdul Manapovik Nurmagomedov juga sukses menjadi viral di media sosial usai mengalahkan Conor McGregor dalam ajang perubutan juara dunia kelas ringan UFC yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat pada minggu malam. Kabib pun terlihat sangat emosional usai pertarungan. Karena bagi Kabib, pertarungan melawan McGregor bukan sekedar pertarungan demi perebutan dunia semata melainkan demi harga diri, negara, dan agama. Pasalnya McGregor yang terkenal sangat rasis sudah menghina negara, bangsa, agama, dan ayahnya saat acara timbang badan yang digelar pada hari Jumat. Keberhasilan Kabib mengalahkan McGregor ternyata menjadi viral di media sosial. Selebriti Indonesia bahkan ikut bangga dengan kemenangan Kabib.